Hari ini masaknya sakset dan ngasal, tapi pas dicobain ternyata rasanya enak banget Assalamualaikum semuanya, salam sedulur, jumpa lagi bareng aku Bici Sinta, hai Ben, apa kabar? Iya, ini videonya aku mulai dengan memanaskan air, gak tau buat apa Oke, sebelum masak ini aku mau cuci piring dulu Ya, memang ini tuh gak terlalu banyak sih piring kotornya Cuman karena dapur aku tuh sempit kan, jadi yaudahlah aku cuci aja biar jadi lebih luar Gian kan nanti kita mau cuci-cuci sayur, ayam, dan lain-lain juga kan Jadi gak enak kalau misalnya wastafelnya tuh penuh dengan piring kotor Dan skip aja, cuci piringnya udah kelar, lanjut masak Duh, hari ini tuh aku bingung banget mau masak apa Pas ngeliat di kulkas ternyata masih ada stok ayam, yaudahlah kita rendam dulu Karena ini tuh buka banget, sambilan direndam ini tuh sambilan pisah-pisahin juga ya Setelah ayamnya bercerai berai, lanjut kita mau potong dulu Sebenernya gak apa-apa sih satuan kayak gini, karena ini tuh bentukannya kecil Cuman karena aku tuh udah terbiasa ya, kalau misalnya sayap ayam itu harus dipotong dua kayak gini bun Biar jadinya banyak Dan setelah berpikir-pikir, akhirnya ini ayam mau aku ungkap aja dulu Biar makin satset, ini aku pakai bumbu ungkap racik Setelah bumbunya dimasukkan, ternyata ini kurang kunyit, eh kurang kuning Jadi aku tambahin kunyit bubuk Gak lupa juga dikasih serai sama daun salam biar wangi Karena aku hari ini udah kebingung banget mau masak apa Jadi yaudahlah aku hari ini masaknya ngasal aja bun Tadi aku udah tumis bawang merah sama bawang putih pakai mentega Setelah bumbunya harum, lanjut masukin ayamnya tadi diose-ose sebentar Lanjut ini masukin air, sedikit salstiram, kecap manis, garam, dan juga cabai rawit Nah aku tadi ngeliat ada lada jadi aku masukin aja Sama yang terakhir ada daun bawang, kita usah-usah sebentar dan ini udah mateng Saatet banget kan bun Kali ini aku gak ekspek sih kalau misalnya bakalan enak Karena memang aku juga gak tau ini namanya apa dan ngasal juga Tapi ternyata kata papa Salma enak loh Oh ya pas aku lagi masak tadi Ternyata bapak tukang AC tuh dateng mau bersihin AC Gak tau kenapa kemarin tuh tiba-tiba airnya tuh ngerembes bun Jadi alhasil itu baju yang bergelantungan itu pada basa semua Rasanya kita tuh udah tiga kali ya servis AC Tapi hasil yang terakhir ini tuh bener-bener kincolong banget Nah ini tuh aku lupa kalau tadi udah ngungkep ayam Tapi belum aku angkat dari wajah Yaudah tanpa berlama-lama lanjut kita masukin ke dalam box Kemudian dimasukkan ke dalam freezer biar awet Lanjut di malam hari ini kita goreng otak-otak sama nugget Nah ceritanya ini tuh aku masak nasi goreng ya bun Cuma gak gerikot Wih otak-otaknya gendut-gendut banget kan gemoy Lanjut lagi sekitar jam 11 malam ini aku beli somai bun Padahal aku tadi tuh udah makan nasi goreng Mungkin karena kurang kali ya jadi masih lapar Untuk seporsi gini tuh harganya 10 ribu Tadi aku nawarin papa Salma cuma dia gak mau makan katanya Jadi udah aku makan yang barengan Salma Oke segini dulu video dari aku Sampai jumpa di video aku yang berikutnya Bye